Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku StereoFlow Jadi pada video kali ini aku akan memberikan beberapa inspirasi outfit sesuai dengan profesi yang ada di XDRP Maaf jika ada outfit yang tidak sesuai dengan profesi ya Anyway, pakaian-pakaian baru ini bisa kalian dapatkan secara gratis di update terbaru loh Jadi buat kalian yang belum update, segera di update ya Selain item gratis, aku menggunakan item eksklusif juga Dan aku rekomendasiin banget untuk kalian beli Karena itemnya itu cakep-cakep banget loh Dan bisa kalian beli dengan uang asli seharga Rp14.000 aja guys Oke, langsung aja yuk Aku bakal kasih tunjuk outfit-outfitnya sesuai dengan profesi ya Langsung aja pergi yang pertama, let's go Jadi outfit pertama itu adalah pedagang ice cream guys Nah, di bagian plaza itu ada tempat jualan ice cream loh Outfit ini cocok banget untuk dijadikan sebagai seragam penjual ice cream Tuh guys, cocok banget kan? Dia kayak merah-merah dan warna putih gitu Tuh, hi 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 Silahkan dicoba ya kalo kalian suka Karena menurutku ini cakep banget sih Yang kedua itu adalah pakaian polisi Nah ini dia guys, buat kalian yang cowok-cowok Kalian tinggal ganti aja ya bagian roknya menjadi celana gitu Untuk item lainnya ini kayak gini ya tuh Notepad lah untuk seragam polisi bukan? Oke, yang ketiga tadi kan seragamnya polisi guys Dan sekarang menurut aku ini seragam sheriff loh Tapi kurang tau sih ini pastinya seragam apa ya Tapi menurut pandangan aku ini adalah seragamnya sheriff gitu guys Buat cowok sama aja ya, diganti aja untuk bagian roknya Oke lanjut lagi ini adalah pakaian kriminal atau tahanan tuh Tapi keren juga sih kalo diliat-liat ya guys Walaupun kriminal Karena warnanya itu kan hitam dan putih ya Jadi keren banget sih menurutku Tapi minusnya pada pakaian ini pada bagian topinya guys Karena tembus gitu loh Jadi sayang banget ya Tapi gak apa-apa sih untuk bajunya oke Nah lanjut disini adalah petugas kebersihan Tapi kurang tau sih ini sebenernya baju apa Oh ini baju ini gak sih pemadam kebakaran guys Aduh aku kok ngisi suara ini baru inget ya Kalo seragam ini tuh mirip sama pemadam kebakaran Tapi yaudahlah petugas kebersihan juga bisa kali ya Oke lanjut lagi disini ada tenaga penjualan Atau mbak-mbak kafe guys Kita bisa melayani orang-orang yang ada di kafe gitu guys Dan menurut aku ini outfitnya juga cakep banget ya Untuk cewek-cewek Warnanya juga serasi gitu Jadi ya bagus banget sih Oke selain yang ini Ada outfit satu lagi Untuk petugas kafe ya Nah ini dia guys Ini tuh baju made gitu gak sih Aku suka banget untuk pakaian yang satu ini Dan ini termasuk pakaian favorit aku juga Di aks di RP sekarang Karena menurut aku kayak sweet banget gitu loh bajunya Oke cus kita lanjut lagi Untuk ke profesi yang selanjutnya Let's go Selanjutnya disini adalah petugas minimarket Aku sebenernya kurang tau sih Ini pakaiannya untuk profesi apa Tapi setelah dilihat-lihat Ini cocok juga sih Untuk petugas minimarket gitu Ini aku perpaduin sama item eksklusif Yang bisa kalian beli dengan harga 14 ribu tadi ya guys Nah lanjut disini adalah Tukang kebun guys Tapi karena di aks di RP ini belum ada kebun Jadi di minimarket itu kan ada kayak Tempat sayur-sayuran atau buah-buahannya kan Jadi aku letakin disini aja sih Lebih cocoknya ya untuk profesi ini Jadi bisa termasuk kita jualan lah Jualan sayur atau buah-buahan Itu di minimarket gitu guys Lanjut lagi disini adalah profesi pembalap Ini kayaknya pembalap motor ya guys Tapi ini ada kayak pelangi-pelangi gitu Aku takutnya ini melambangkan LGBT gak sih? Ya ampun Ini makin hari ya Macam-macam game itu udah mengandung unsur itu loh guys Astaga Emang akhir season Oke disini aku mengeluarkan Liat nih guys Keren banget kan Ini mobil aku Mobil balap Kita langsung aja balap-balapan disini guys Aduh Oke lanjut Ini menurut aku masih mengandung unsur balapan juga ya Tapi ini juga jadi kayak tukang delivery juga gak sih? Kalian tau gak tukang delivery itu apa? Ya kayak ojek gitu loh Apa ya guys? Ojol gitu kan Nah tapi disini aku menggunakan mobil Jadi kita anggap aja Kalau baju ini sebagai baju Orang balapan ya guys Tuh Kita menggunakan mobil ini guys Wih dih Keren banget gak sih? Tuh Waduh Waduh Kalau punya mobil ini di kehidupan nyata Udah kayak sultan banget Asli dah Tapi disini di XDRP Waduh Keren banget ya guys Nah kalau kalian mau mobil ini juga Kalian bisa beli lancar guys Untuk paket-paket mobil-mobilnya ya Oke lanjut lagi Ini aku anggap sebagai bajunya security guys Security Ya gitu lah ya Yang penjaga bank guys Atau satam ya Lebih mudahnya satam tuh Tapi Sebenernya aku juga kurang yakin sih Ini profesi apa Buat kalian yang kalau misalnya tahu Bisa di komen ya guys Oke Aku kasih beberapa Ini deh Beberapa aksesoris Nah ini aja nih Tuh Kita menjadi security Atau satam ya guys Oke Cus lanjut lagi yuk Profesi selanjutnya Ini adalah resepsionis Atau Mbak-mbak Yang melayani Bank guys Atau customer yang ada Pada bank gitu ya Nah disini Aduh-aduh Nggak bisa dilihat dari depan ya Sayang banget Yaudah lah Tapi menurut aku Baju ini agak berat gitu loh Auranya Entah kenapa guys Oke yang terakhir Itu adalah pengacara Atau bisa dijadikan Pakai yang bos juga sih Tapi ya gitu Kalian bisa Lanjutkan aja Kreativitas kalian Mau anggap profesi Apa gitu guys Oke itulah tadi 14 profesi Dengan outfit ideas Yang sudah aku kasih tau Kepada kalian semua Sebenarnya Masih ada Profesi lainnya Yang bisa aku kasih lihat Untuk outfit-outfitnya ya Tapi disini Aku hanya memberikan Untuk pakaian-pakaian Terbaru Yang ada pada update Kali ini ya guys Sekitu Aku ingatkan sekali lagi Aku sangat rekomendasiin banget Buat kalian beli Item eksklusifnya Dengan harga 14 ribu Karena itu cakep banget loh Oke See you in the next video guys Goodbye Bye